Terima kasih telah menonton! Orang yang bawa lukisan, yang kita tunggu-tunggu. Kita asis sekarang aja yuk. Tenang aja keburu nafsu, apa sih? Pokoknya kita kerjain dulu. Kita kerjain dulu, baru kita ambil lukisannya. Saya tidak bisa menunggu lama-lama. Saya harus mengantarkan lukisan ini langsung kepada Pak Sopian. Waduh, lama bener nih. Maaf nih, saya kemarin disuruh Pak Sopian untuk meneliti lukisan ini asli atau bukan. Karena saya bagian penelitian lukisan. Pokoknya percaya sama saya, saya gak bohong kok. Mbak kenal dengan orang ini. Bisa enggak? Maling! 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 Apa-apa nih Pak? Ada yang mau ngerapas lukisan ini Pak? Mana? Orang-orangnya Pak? Maling! Bener Pak! Hei! Maling! Bang, Bang! Malingnya bukan ini. Tapi itu tuh, dua orang itu tuh. Tentu aja, Pak! Maling! Tentu! 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 Aku muat, aku henti. Ingin marah, ingin pergi. Nelihat diingkamu. Bang, maaf bang. Salah paham bang. Dua babak belur, minta maaf. Makan kamu, Pak. Kami gagal menjaga lukisan Monalisa, Pak. Gagal. Kalian tahu, selama ini kalian saya bayar justru untuk menjaga galeri lukisan itu. Betul, Pak. Dengan kejadian ini, berarti kalian terledor. Betul, Pak. Dan. Cepet. Dan. Cepetan, Dan. Kita bakal kaya secabutan. Kalau gue punya duit banyak, apa-apa, gue beli. Gue minta, gue beli. Sekarang gue pengen tahu jatah gue berapa. Cepetan dong, bilangin. Jatah lo? Iya dong. Tunggu dulu ya. Sonia, 40%. Sip. Sip. Iya, iya, iya. Aku? Hah? 40%. 40%? Gue berapa? Gue berapa? Kamu? Iya. Sisanya. Sisanya berapa? Itu gak saya sendiri. 40%. 40%. Masa gue 20%? Menerah ya, Dan? Eh. Gue gak terima, gue gak terima. Udah untung lo gue kasih. Iya, kasih-sakasih. Tapi caranya dong. Eh, gue capek, taruh nyawa. Nyumpir itu capek, tau gak? Gue gak terima. Apaan gue gak terima kalau begini caranya? Eh, Thor. Udah, udah, udah. Apa? Kita bagi rata aja. Bagi rata sih, bagi rata dong. Gak adil loh. Begitu dong kalau maunya. Mendingan. Kita langsung ke pembelinya aja. Gimana? Gimana? Oke? Iya, oke, oke. Tapi, kita buka dulu. Eh, sebelum itu. Kalau berhasil. Enggak, laku. Gue udah punya rencana. Punya rumah dua. Punya bini juga dua. Nah, dasar lo. Eh, lo mau kemana? Lo mau kemana? Dan, kita jadi honeymoon kan? Oh, cari. Dan mili limun. Honeymoon! Eh, dengeran gue limun. Buka, lo buka-buka. Maaf, Pak. Kami pasti akan bertanggung jawab atas kejadian ini. Dan kami berusaha untuk mendapatkan kembali lukisan itu. Berjanji kami, Pak? Kalian juga tidak usah gelisah. Yang mereka bawa itu... Munyit. Munyit. Gakal kaya, Dan. Hah? Ya ampun. Gak mungkin. Alas, Mas. Gimana ini, Mas Tur? Gimana? Begini gambarnya. Tahu lo. Ini sih. Kenapa bisa jadi foto lo di sini? Eh, sembarangan foto gue. Menina lo. Ya, kita carikan foto Mona Lisa. Kenapa jadi kaya lo? Gimana dong, Dan? Apes, da-pes dah. Bisa siang, bisa malam. Orang jahat liaran. Dari teri sampai kakak juga yang pakai otak. Malik. Malik. Kalimaling yang tetap malik. Karong. Masih saudara sama malik. Tuan penjahat. Tuan penjahat. Jangan. Yakinin kita-kita. Tuan penolong. Bawa pintu dong. Rindungi kita dong. Jangan bangkok dong. Banyak iblis, banyak setan Tapi ngakunya orang Di jalanan, di kantoran Atau di perumahan Depo, carilah hebatnya Depo Masuk, biar kita malah makasuk Kera Kuapnya Apa maumu Kotega-teganya Yakitir kita-kita Kuat benar BASER GOBLOB Bos ngomongnya hujan Iya, perasaan gak ada hujan deh tuh Biasanya kerja kalian selalu lancar Kenapa kali ini jadi berantakan Begini bos Saya yakin Pasti ada mata-mata yang telah Membocorkan kegiatan kita Siapa yang berani membocorkannya Aku tidak pernah Bicarakan dengan siapapun Kecuali dengan kalian Alasan saya Aja kamu ini Sekarang aku tidak mau tahu Kalian bertiga harus dapatkan Kembali lukisan Mona Lisa itu Ini, bawa pulang Bawa pulang, dimapain bos Bawa pulang Ya, dibawa ke rumah Iya, buat ngaca lo Wah, yang merah di bos Masuk lukisan buat ngaca Udah lah, ini juga kan lukisan Kayak muka lo tuh Lu gak, gak aja lo, mesti ngatain gue aja lo Udah lah, daripada disemprot bos lagi kan lebih parah Resek banget Maaf bos Bos jangan marah ya Pokoknya ditanggung berhasil Saya akan usahakan bos, ya enggak? Orang kalau marah-marah cepat tua, ya enggak? Laksanakan Terima kasih bos Gatau, enggak ngata Lukisan Mona Lisa itu Saya beli dengan harga tinggi Saya tidak mau kehilangan Barang yang saya beli Maka dari itu Saya minta tolong sama kalian Supaya menjaga lukisan itu Karena saya yakin Ada orang yang iri sama saya Dan ingin mencuri lukusan itu Baik Kami akan melindungi aset Bapak Dan ini memang sudah tugas kami Pa Papa Aku mau jalan-jalan ya sama teman Aku mau minta duit Duit lagi Ya ayo ah jangan pelit-pelit dong Sekarang kamu minta duit berapa? Nah 2 juta aja cukup Selama ibu ini anak manja Tiap hari minta duit Kalau begini terus bisa habis dong Duit Bapak Papa kan jual lukisan satu aja Untungnya jutaan Papa pelit Asik Papa Makasih Kasih Papa Dasar anak manja Sol Aku yakin Pasti anaknya si bos Gak tau lu Udah kayak paranormal lu Minggir kamu duduk Minggir pelit amat sih Baik kamu tuh memang bener-bener gak tau diri deh ah Kalo dirimu capek Minggu duduk ketauan Dan Udah lah kamu tuh jangan mikir yang enggak-enggak Kamu nuduh lah anak si bos itu sebagai pengkhianat Nanti kalo ketauan kan kita juga yang berabek Tau lu So tau lu Kayak paranormal aja Apa sih alasannya Kapan sih lu Waktu itu Aku melihat semarini berjalan dengan seorang pemuda di sebuah taman Wah bener-bener lu Bener-bener lu So tau Kayak paranormal aja Buktinya Kebanjiran di coyat kemarin Enek gua nih Rumahnya apa kelep Apa keliatan Apanya Numput-numput begitu Lu bukan paranormal dan Parah hadirin Tau gak Ngepantes Kamu punya pasar baru Kenalin dong Kalo punya pasar baru kenalin Nanti dia Pak Ajin kenalin dia Cantik ya Cantik juga sih Pak Anak papa Nganggu aja Nggak boleh aja Gue senang ya si Dani ya Ada yang diomongin Perasaan dong dan sama temen Sekali-kali dong kasih bahagia temen Emang lu doang apa? Itu mau ngambil bukti Ya ini loh duduknya itu Ya ilah udah sama-sama gede Ngarti dong sedikit Mas tuh ah Apa sayang? Nggak enak sama si Dani kalo ngeliat Biarkan anjing menggong-gong Kapilah berlalu Kamu nih tau Ketahuan dia dipecat tau gak? Sopir aja berlagu sih lo Ya Sombong lo Biar supir papi jam terbangnya dong Tinggi kayak roket Tinggi tinggi loh Mau denger gak cerita gue yang satu ini? Ini dia si kopi manis Kopinya manis Kopinya manis buat sayangku Eh pedang Ini baru bisa diterima nih bukti-buktinya Ya nggak? Aduh Sekarang aku yakin Kalo Marini Yang membocokkan aksi kita pada Arjuna Lalu Arjuna memberitahukannya pada Pak Sofyan Maka dari itu Aksi kita gagal Lalu Menurut kamu Apa yang harus kita lakukan? Untuk mencegah aksi kita terus-menerus terbongkar Lebih baik Kita beritahukan saja dulu sama si bos Ya dia yang bagus Udah deh Udah deh Apa yang dia omongin sih? Pada ribut aja Mendingan kita ngopiin dulu Ya nggak? Ngopi Ini abang bikin kopi buat yayang tercinta Hehehe Ya nggak? Kok baik banget sih kamu hari ini? Ya ampun kita baik salah Kita gak baik dong Melin Bagaimana sih? Eh ngonyong Menurut kamu gimana? Wah kasar lo Buru amat Emang gue pikirin Oh Jadi kamu gak mau mikirin ya? Aku janji Kamu gak akan dapat apa-apa dari ini Aduh jangan begini dong Aku makan apa? Makan batu Wah tega lo berdua Sekarang begini Gue setuju dengan idenya Sonia Iya nggak? Ya ya Kita ngopi lagi yuk Ada Masuk Awas Ada pura apa lagi kalian kemari? Mana Dani? Dani? Dani lagi mempelajari Bagaimana caranya Memasuki gedong itu bos Saya berdua juga kemari bos Ingin menyampaikan Penyebab kegagalan kemarin bos Betul bos Apa yang akan kalian beritahukan? Udah ngomong Begini bos Penyebab kegagalan kami berdua Dikarenakan anak bos sendiri Mari ini Ini bukti-buktinya bos Sofian brengsek Kamu kenal dengan pengundi ini? Nggak pa Mereka bohong Itu bos Namanya Arjuna Ternyata anak bos Sekarang lagi mesra-mesraan sama dia Betul bos Nggak pa Dia bohong Bohong apa? Itu bukan rekayasa lagi Udah kenyataannya ada Nihikir lagi lo Ini nggak? Itu loh bos Aku ingin tahu yang sebenarnya Cari pemuda itu Dan bawa kemari Nyari kemana bos? Ya cari Baik bos Kami akan berusaha mencari pemuda itu Ya sepat Ayo Mas Tur Ayo Mas Tur Kamu? Bos Apa lagi? Jangan takut bos Mengenai Arjuna Akal saya cari Bos sama tenang-tenang aja deh Santai ya nggak? Jangan marah-marah mulu Terambut ubanan timbul Kepala udah bawa tak Ayo Mas Tur Kali ini kita tidak menangani kasus Tapi menjadi pengawas Pengawas? Ah Asep teh kalau pengawas makanan teh Mau Neng Makanan aja tuh Saya pikirin Untuk beberapa hari ini Kita disewa oleh Pak Sofian Untuk mengawasi lukisan Mona Lisa Yang dibelinya dengan harga yang mahal Beliau khawatir lukisan itu Akan dicuri orang Makanya beliau juga tidak sungkan-sungkan Untuk mengeluarkan uang Dalam jumlah banyak Untuk menyewa kita Neng Mahalan mana sih Lukisan sama berlian? Lukisan itu seharga berlian Bahkan mungkin Lebih dari berlian Makanya jangan suat tau Kalau begitu Kita ada akan persiapan Persiapan apa Aneng? Persiapan untuk besok Aku juga berpendapat begitu Tunggu apa lagi? Ayo kita lakukan Bang Lang sudah menunggu di tempat latihan Oke Eh step Kamu tunggu kantor aja ya Dan Selalu deh Gila mau latihan Asek gak diajak Bentang-bentang asyik paling penek Emang ini asyik gak bisa latihan sendiri ya Pak? Sampai balik Sampai balik Jangan lupa like, share dan subscribe ya! 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 ini berarti papa tidak bisa menghidupi kamu dan menyekolahkannya kamu mengerti sekarang masuk kamar enggak mau Pak masuk enggak masuk 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 bos kebo ini ngapain bos untuk sementara ini dikurung saja baik bos kalian pikirkan rencana untuk melakukan penjuran nanti malam baik bos eh ikut ke lu ayo ayo lu gak gua kebet nih ngelawan lu gua jadi satu sama kebo lu ayo ayo lu mau jadi sama ayam lu jadi satu lu kenapa bisa jadi kebetulan begini sufian siangan anaknya pacaran juga dengan anakku dan kira-kira apa yang harus kita lakukan sekarang kita akan latihan ini mata gua ini menunjuknya latihan apa sih ini ya orang lihat enggak boleh perintah amat lu dan ngapain sih kamu melakukan ini semua ya buat kamu latihan Sonia maksudnya apa sih dan gua nggak ngerti anggap aja benang merah ini sinar laser yang akan menghalangi kita untuk mengambil lukis aja nah kalian lihat ya anggap aja TV ini sebagai objek kukisan itu kalau kalian bisa melewati benang merah ini berarti kita bisa melakukannya malam ini juga ya kalian siap 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 bos udah kalau begitu kita praktekin dulu-duluan ih silah dong gua silahkan Sonia disana lu disitu ya enggak ayo dong udah coba terhatihan dan aduh 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 dan ini bagaimana dan aduh dan aduh pastur pastur eh tur dengerin ya kalau lu kena benang merah ini berarti lu angus dan lu mati aduh jangan dong dan termaku nyariin untung ini cuma tali iya ya coba kalau sebenernya bisa kau ikut gua iya papa jahat kenapa papa tegal lakukan itu sama Arjuna apa sih salah Arjuna sama papa papa kan belum pernah melihatnya pak bukan Arjuna yang papa benci tapi ayahnya si Sofyan kenapa kenapa papa selalu benci sama Om Sofyan papa iri sama Om Sofyan nya yang selalu lebih dari apapun bukan hanya itu langkah apa yang bikin papa menjadi bedengki seperti ini kenapa kamu selalu menyalahkan papa kenapa kamu tidak berusaha cerita apa yang menyebabkan papa melakukan semuanya ini terhadap Sofyan karena papa tuh selalu nggak mau jawab setiap kali aku nanya soal hal itu pak dan papa selalu menghindar kali ini papa tidak akan menghindar lagi papa akan ceritakan semuanya dulu sewaktu muda papa sama Sofyan itu sahabat karim kami selalu pergi bersama kemana-mana layaknya saudara kandung lantas kenapa papa sama Om Sofyan jadi kayak musuh bebyutan begini Sofyan telah mencuri seorang gadis yang sangat papa cintai namanya Mirna seharusnya papa menikah dengan Mirna dan melahirkanmu dari rahimnya tapi sayang Sofyan terlalu serakah dan iri melihat kebahagiaan kami akhirnya dengan segala cara dia rebut Mirna dari pelukan papa sekarang Mirna sudah sudah menjadi istrinya dan melahirkan Arjuna dari kandungannya papa tahu Mirna tidak bahagia hidup bersama Sofyan buktinya dia meninggal dunia dalam usia yang masih muda permusuhan papa sama Om Sofyan gara-gara perempuan perempuan yang bernama Mirna itu iya papa kalau papa masih sudi mendengar nasihatku sebagai seorang anak yang masih sangat menyayangi papa papa tolong deh tolong hentikan permusuhan itu Pak karena bagaimanapun juga hidup itu berjalan terus Pak papa nggak akan mungkin bermusuhan terus sama Om Sofyan aku yakin Pak dan aku berharap demikian tidak akan pernah berakhir tidak papa kenapa papa keras kepala masuk selamat siang Pak siang ah kebetulan sekali kalian datang kenapa Pak apa ada masalah anakku Arjuna diculit marjan siapa marjan dia temen lamaku udah sekaligus musuh kebuyutanku dia menginginkan lukisan monolesa itu agar ditukar dengan anakku kalau tidak mungkin anakku akan dibunuh aku kenal sifatnya dia olahnya keras lalu apa yang akan bapak lakukan aku minta kalian menyelamatkan anakku lalu bagaimana dengan tugas kami mengawasi lukisan monolesa itu nyawa anakku lebih berharga dari lukisan itu terima kasih sudah menangkahi sacar enjama 50 enjama pinter lu ya selamat bang selamat ayo kita main lupa tali ayo ayo ternyata asik juga nih lu ini masa kecil kurang bagai ya iya bang bener aku lagi loh gak capek loh wajah capek pegangnya capek bang masa iya bang bener bang iya bang iya bang lu kuat begitu capek bang udah bang kok bang gua juga capek tarik lagi jaga gawang lagi siapa tau ada yang datang kemari lagi iya bang nah bener kan ternyata senjata mu ampu juga bang kita harus bisa memanfaatkan semua benda di sekitar kita karena semua benda itu merupakan senjata buat kita sendiri siapa lagi tuh ada apa ini eh siapa kalian kami datang kemari untuk mencari seorang pemuda bernama Arjuna dan kami tau dia diculik rumah ini kalian salah masuk cepat keluar dari sini kami kira kami tidak salah masuk sudah jangan menyak basi basi hajar dia bang habis perkara baiklah kalau itu yang lu inginkan daripada banyak ngomong kalau saya merepotkan bapak enggak kan enggak bapak udah lama kerja disini ya lama juga badan makin gede aja dah saya mohon izin nih pak ya izin apa enggak parah kan enggak boleh enggak saya nyolong lukis sama Mona Lisa ha lu mau nyolong lukis enggak tahu enggak tahu enggak tahu kan enggak tahu yang tentu o a buru-buru gip bentar bentar polis Euro Hello Nita Halo? Ada apa, Ari? Aku lagi sibuk berat, nih. Ada tiga orang yang akan mencuri lukisan Mona Lisa. Apa? Kita kecolongan. Masalah bertambah. Pak Sofyan terancam bahaya. Harus ada yang menolongnya. Baik, aku segera kesana. Oke. Baik. Ini apaan sih kamu? Nempel-nempel gini. Walau. Ayo, Pastor. Shh, 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 shh. Perlahan-perlahan. Perlahan-perlahan. Tuntung gua, gua gak kelihatan. Shh. Jangan berisik dong, Pastor. Oh, Pastor. Mau apa kalian? Gua terus terang aja. Gua datang kemarin. Pengen nyolong lukisan Mona Lisa. Jadi kalian mau maling? Hmm? Nggak! Buang lo, bro. Udah tuh, Ren. Hei! Pastor, udah mas! Pastor! Cepetan! Cepetan! Tur, gua belum tau langsung. Maaf, Pak. Mengganggu nih, Pak. Saya jadi bikin kerusuhan di sini, Pak. Apa kamu? Saya terus terang, Pak. Saya datang kemari. Terang-terangan. Pengen nyolong lukisan Mona Lisa. Mau nyolong? Iya. Lukisan Mona Lisa? Iya, Pak. Kamu tahu harganya berapa tuh? Belum. Milyar? Hahaha. Dua orang nyawa kamu belum tentu ketutup tuh. Betul, Pak. Justru yang lagi mahal saya ambil. Boleh nggak? Enak aja. Eh, nanti dikasih nih! Hah? Nanti dikasih! Kamu mau maling? Jelas! Cepet! Di mana? Tunjukin lukisan Mona Lisa. Cepet! Tunjukin! Tuh, tempatnya sana. Di mana? Ya biasa, tempat biasa. Bawa nggak ke sana! Cepet! 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 Ayo! Jalan, Pak. Belum tahu mata gue merah nih. Lihat, gelap banget nih. Mas Manto, hati-hati, Mas Manto. Tentu! 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 Ayo, Gendut! Bangun! Bangun! Ayo! Bangun! Hei! 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 Uh! Hei! Diam, Bang! Diam! Bang! Ternyata lagi-lagi tambang ini berguna juga ya! Hei! 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 Cara aja li liatin lo! Hei! Hei! Inspektor! Kadang-kadang perkelahian itu belum tentu menggunakan otot. Hei! 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 Mulai sekarang, operasi ini gue yang ambil alih! Minggir lo! Dhani! Hati-hati, Dan! Cepet, Dan! Cepet, Dan! Iya! Son! Pakein son! Oke! Kamu hati-hati! Hati-hati, Dhani! Yes! Berhasil kita, Master! Apa yang lu rototin gue? Udah! Son! Jadi juga kita, Son! Iya! Master! Apa-apaan sih? Lu mukul si Dhani kayak begitu! Udah jadi tolongin! Hei! Lu kan tau dia pacar gue! Gue ngerti! Eh, Dhani keliatannya baik, tapi hatinya gusuk! Apa maksud lu? Nah, dia ada niat jahat membunuh kita! Selalu belum dia membunuh kita, gue bunuh duluan! Kalau lu tau? Ya, jelas gue tau dong! Tau gak? Dia ingin menguasai logisan ini! Hah? Kalau dapet duitnya, kita gak bakal dibagi! Apaan? Dhani! Dhani, Dhani, Dhani! Udah jangan dipikirin! Pokoknya, sekarang begini! Di samping itu juga dia menghalang hal yang ingin cinta gue! Apa sih maksud lu? Maksudnya apa? Lu punya apa? Eh, lu gak tau kalau logisan ini laku! Hah! Dijual! Kita berbulan madu, ya gak? Kita kawin! Bener, Tur! Gua jelas dong! Gua gak bakal lusta! Ya gak! Lahir batin lu! Gua jamin! Ya gak? Bener lu, gak bohong sama gua? Enggak! Ayo! Kita buka! Buka apa? Ya salah! Masa pake begini! Sayang! Udah jangan dipikirin! Udah jangan dipikirin! Rasain lu! Udah dong! Eh, nanti dulu! Apa lagi sih? Gua mau ulangin ini! Haram! Ya kecil aja haram! Eh cepetan! Wah lu! Wah gawat nih Neng! Kita ngobili berdiam saja Neng! Eh apaan sih kamu? Kamu musik! Halo! Halo bang! Ya! Ada apa Ari? Mereka berhasil mencuri lukisan Mona Lisa? Wah gawat! Oke! Kita segera menuju ke sana! Awasi mereka ya! Oke! Kita kebobolan! Mereka berhasil mencuri lukisan Mona Lisa itu! Berhenti! Aduh! Apa-apaan sih? Tau! Malah main aja! Mau dibawa kemana tuh lukisan? Heh! Eh! Gue mau bawa kemana kayak ini urusan gue? Mau apa sih lo? Bukannya ini lukisan yang ada di dalam galeri sini? Gue juga tau! Tapi gue pinjem emang gak boleh! Kalian maling ya? Eh enak aja! Eh lu jangan lulusi barangan luk! Eh lu jangan lulusi barangan luk! Eh lu jangan macem macem luk! Masa! Eh bukan muhrimnya! Cepet! Eh lu jangan lukisan! Eh lu! Eh lu! Eh lu! Ah! Cepet! Eh lu! Eh lu! Astagfirullahaladzim, menarik siapa mana? Astagfirullahaladzim, mana orang nih? Halo? Ya bagaimana, Nit? Bang, aku sekarang berada di lokasi mereka. Sepertinya aku butuh bantuan kalian. Oke, kita segera ke sana. Kamu jangan bergerak sendirian, berbahaya. Bahaya itu memang profesi kita, kan? Oke, sampai ketemu. Ada apa, Bang? Nitah berhasil menemukan pencurinya. Dan dia butuh bantuan kita. Yuk. Dia. Lu jangan berlaku. Lu pasti pingsan lu. Pasti. Gue yakin dia pingsan. Dia pingsan. Nah, lu tahu kan bolehan gue? Dia pingsan. Gimana dia nggak mau pingsan? Tangan lu tuh bau banget. So tahu lu. Ya, dikit. Dari kamar mandi nggak pernah cebok? Gimana kamu bau? Aduh. Lu sering ngintip ya? Udah bau masuk deh. Cepat. Ya, buka pintunya. Cepat. Aduh. 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 Mana orangnya? Nggak ada. Di luar kali. Mbak. Mas. Cari siapa? Hei. Bukannya kita pernah ketemuni orang. Halo. Ini lagi? Pasti dia nyari gue. Nyari gue dia. Temen lo. Ya jelas dong. Satu kelas. Enggak. Ada apa nih? Mana lukisan Mona Lisa itu? Lukisan? Kita nggak tahu ya? Tahu. Gak tahu kita. Kurang nggak tahu ngapain ya? Aku nggak? Mana lukisan tuh? Nggak ada kok. Yaudah deh, sabar, sabar. Masalah lukisan ada. Tenang aja. Ngomong-ngomong si itu mau duit nggak? Kalau mau duit, lukisannya kita jual dulu. Nanti hasilnya kita bagi dua, oke? Mas Tur, gimana sih? Tapi kamu tetap tersangka utama hilangnya lukisan Mona Lisa. Itu tenang. Jangan udah omongin. Yaudah deh, tenang. Ada, ada. Mau nggak? Kita bagi dua duitnya. Iya, apa duitnya? Lo mau nyokok ya? Udah, kita damai, damai, damai. Lo tahu nggak? Tangan kiri ini urusannya sama rumah sakit. Nah, tangan kanan urusannya sama siapa? Kuburan. Nah, lo tahu? Ya, kan itu bagi yang mati. Mana lukisan tuh? Iya, sabar. Cepetan dong. Nggak bisa, Mas Tur. Nggak bisa, nggak bisa. Eh, lo lihat nih. Daripada muka gue benjol. Petan. Petan. Tega lu ya. Cepet. Iya, rewel banget ya. Nih, ini gara-gara lu. Gara-gara gue. Nih. Nih, lukisan yang. Nih. Hasil utuh tuh. Asli apa palsu nih? Darah. Tahu nggak nih asli apa palsu? Pakai nahannya, tahu nggak? Gue juga nggak tahu. Nggak tahu segitu marah-marahnya. Aku nggak mau tahu. Kalian berdua ikut kami. Yuk, sama lukisan nih. Ayo, jalan. Eh, lah. Bukannya Letnan Nita tadi kemari. Iya, Bang. Mana orang itu? Lo tahuannya? Nggak, umah saya. Plaster dong mulutnya. Ambil saya ikut kakinya. Mana? Tuh, di situ tuh. Apur. Bet, bebeskan dia. Kepo, conglu lompat-lompatan. Ayo, jalan. Iya, tapi jangan. Bawa. Jangan begini dong. Aduh, layar sakit. Yuk, jalan. Ah, jangan lupa. Gating gue bebas. Yee. Lo juga ikut. Loh. Ayo. Ay, sorry, sorry. Kami kira kami tidak salah masuk. Sudah, jangan lihat resipasi. Saat ini. Banyak. Kita harus bisa memanfaatkan semua benda si... Ternyata. Nah, itu lupa loh. Kamu yang bernama Arjuna. Kamu yang bernama Arjuna. Tentu. Ya. Ini kuburan. Ini mati. Haha, salah-salah. Aku paling mati. Tua. Ini tangannya tuh bau banget. Apa sih? Tiap dari kamar mandi. Sorry. Saya tidak bisa menunggu lama. Saya harus langsung mengantarkan kamu minum. Pada sumpah-sumpah. Alah. Bos, mau di apa ini, Pak? Lalu sebut. Eh, cek. Eh, kalau gak kabur. Kita segera menuju sekarang. Yang penting, lu kujamin. Lahir batin. Ya enggak? Ngenyambung. Bisa siang, bisa malam. Orang jahat liaran. Dari teri sampai kakak juga yang pakai otak. Malik. Kali malik yang tetap malik. Garong. Masih saudara ama malik. Waktu kecil bawa buku. Berhapus sama pensil. Udah gede bawa pistol. Tendapan dan gerana. Teror. Emang enak kalau di teror. Mampu. Lama-lama kita yang mampu. Tuhan penjahat. Apa mahumu? Kau tegak-tegaknya. Yakinin kita-kita. Tuhan penolong. Bawa pistol dong. Lindungi kita dong. Jangan bergok dong. Banyak iblis, banyak setan. Tapi gak punya orang. Di jalanan, di kantoran. Atau di perumahan. Depo. Kali lahir bakatnya depo. Asun. Biar kita malah-lamah depo. Jangan bergok dong.